hai oke teman-teman hari ini saya akan membahas tentang cara pembuatan Dom Hai cara pembuatan Dom saya ingin membuat sendiri karena kalau beli harganya mahal ya bisa membuatnya sendiri di sini yang saya gunakan pertama adalah kaca CCTV Hai kalian bisa dapatkan di toko-toko CCTV penjualan kamera CCTV seperti itu oke kemudian di sini ada tutup-tutup gelas yang menggunakan tutup gelas beneran enggak usah menggunakan tutup gelas juga bisa apapun yang penting bisa menutupin ini ya Hai atau semisalnya juga menggunakan ini juga bisa ini juga bisa kan Hai nah dan kita tetap bisa sudah melubangnya tapi sudah cocok dengan menggunakan tutup gelas di sini ya yang pertama kita sudah setelah selesai kita tempelkan dia ke ini ke dom ke kaca CCTV nya Hai terjadi gini jangan lupain di lubang-lubang kemudian ada kita tinggalkan dulu ini kemudian ada karet ban Hai karet bantuan karet sendal sendal karet sendal karet ya seperti ini sendal karet sendal karet ini di lubang sebesar ini kotakan Hai case Underwater saya disini menggunakan SD 5000 ya 5000 plus Hai dirikan lubang supaya ini bisa tertangkap seperti ini Hai kenapa saya menggunakan ini senanya lebih simpelnya kalian bisa menggunakan karet ini langsung di lem disini saya juga bisa ya langsung kalian lem bisa cuma saya masih Hai istilahnya masih Hai eh merasa rugi jika melem-lem kesini jadi saya akali dengan menggunakan kemudian di ininya kita taruh double tip ini di pinggiran ban yang lukar sendal ini kita taruh double tip kenapa taruh double tip atau gunakan lem yang lain juga bisa sih yang bisa merekat nah ini saya gunakan kan supaya si karib si sendal bisa melekat disini ya Nah saya melekat seperti ini jadikan sudah kan bisa kan bisa kan bisa kan tapi ada yang harus diingat kemudian ini pastikan sini akan bocor Hai nah bocor kita gunakan pakai ini balon ini Hai teknikkan balon ini seperti ini Hai nah balon Hai Oke kita gunakan balon seperti ini ya jadi di pinggiran balon ini ya karena ini jika terlalu lebar terlalu lebar ke atas itu nanti Hai dapat tertangkap dengan kameranya jadi kalau bisa setipis mungkin bisa setipis mungkin bisa semepet mungkin gitu dengan ini jangan semakin lebar nah kemudian karet balon lagi karet balon lagi kita gunakan kalau bisa ada yang lebih besar tetap lebih bagus ya tapi saya hanya mendapatkan yang kecil jadi kalau kalian mendapatkan yang kecil kalian bisa tiup dulu balonnya supaya bisa melar soalnya kalau tidak melar tidak akan bisa masuk jadi caranya seperti ini nanti kita nanti kita nanti kita pasang di sini nanti kita pasang di sini nanti nanti nah ini seperti ini kita pasang disini oke kenapa saya pasang garis balon disini balon gratis itu karena jika tidak menggunakan balon ini otomatis di pinggiran sini akan bocor karena ketika pemotongan pasti tidak bisa serapat mungkin ya jadi saya gunakan terus pasti bocor jadi saya akali dengan menggunakan karet balon ini jadi karet balonnya saya gunakan menutupi akan menutupi si waterproofnya ini nah seperti ini kurang lebih seperti ini menutupinya kemudian kita pasang disini ya mungkin ini cara pemasangannya agak susah ya karena memang menggunakan bahan yang apa adanya ya tapi setidaknya kita bisa bisa membuat tanpa harus membeli yang mahal-mahal dan harus membeli dengan yang mahal kita sudah bisa kita ya guna kemudian kita pasang di kita sambungkan dengan saya gunakan dengan dongnya kita nah nah akan tampak seperti ini walaupun ini kurang rapi mungkin nanti bisa dirapikan lagi nah paling nggak seperti ini oke jadi ya kalau yang menggunakan layar ya kita tidak bisa melihat layarnya jadi kita mengira-ngira mengira-ngira seperti itu oke seperti ini seperti ini oke terima kasih sudah menyaksikan presentasi saya tentang pembuatan dom ini kiranya bermanfaat bagi teman-teman jangan buang-buang uang buat sesuatu yang mahal jika kita bisa membuatnya sendiri oke ini dari saya terima kasih oke jadi ya 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 ya